Jadi ya memang paling susah itu konsisten Kalau jujur aku pribadi, konsisten itu Terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru Buat teman-teman yang baru aja mampir di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Kalian bisa cek di bagian balis ada beberapa pembahasan di Youtube channel Alfie Mokosuru ini Ada tentang Sopi Afilias, Info of Asia, Stair Dobler, Cara Jualan di Sopi, Cara Jualan di Sosial Media, Di Marketplace, Tokopedia, Bukalapak Terus ada tentang Youtube juga, Parentalks dan masih ada berapa lagi Nah jika sekiranya teman-teman itu minat dengan bahasan yang tersebutkan tadi Bisa cek di bagian balis untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya Oke, sesuai judulnya kali ini aku akan sharing tentang kreator pemula Jujur ini bukan untuk menggurui atau apa Tetapi untuk lebih ke sharing aja Jadi aku mulai sharing atau membuat konten itu dari 2021 Jadi disana aku memulai dengan ya segala keterbatasanku Teman-teman bisa lihat banget disana itu baru awal-awal aku mulai Aku bikin video seadanya itu kadang suaranya yang masuk itu Entah apapun itu masuk di dalam suara videonya Dan itu aku memang gak bisa, ini gimana nih caranya agar videonya itu bagus Suaranya itu jelas dan gak ada masalah gitu Karena ya aku sejalannya waktu baru belajar yang lain-lain Dan ini kali ini aku akan sharing bagaimana aku memulainya Dan aku jujur seneng sih bisa memulainya Karena dengan memulai ini berarti aku memiliki keberanian gitu Oke, setelah judulnya lebih ke sharing ya Jadi kalau teman-teman itu ada tambahan atau masukan juga Bisa tulis Bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa sharing Oke, biasanya langkah-langkah yang aku lakukan ya Pada saat itu agar berani memulai ini Yang pertama itu niat Kalau tanpa adanya niat kita gak bisa yang memulai ini gitu Karena jujur tanpa niat dan keyakinan ini kita gak bisa jalan gitu Dan kita tuh gak bisa memulai tuh ketika kita sudah sempurna Karena ya itu, kita tuh berproses Gak langsung bagus gitu Ibaratnya kita jalan itu gak langsung bisa lari Kita jalan juga tertari dulu Belajar melangkah Terus kemudian terjatuh Terus bisa, baru bisa jalan yang bagus atau yang benar gitu Ya itu namanya proses Dan proses itu juga menentukan hasilnya gitu Jadi ya, gak ada salahnya untuk memulai sekarang Yang kedua itu memilih nis Atau ya minat teman-teman semua Contoh minat teman-teman tuh dimana gitu Kalau aku katakanlah aku lebih ke cara mendapatkan income Atau penghasilan dari online, dunia online Entah itu jualan online, affiliates Terus kemudian konten seperti ini Konten kreator di Youtube gitu Dan sebenarnya orang yang memiliki minat seperti itu banyak Nah itu kita seakan-akan tuh menjadi wadah Untuk ya tempat sharing teman-teman yang lainnya Yang memiliki keminatan yang sama gitu Jadi ya, gak ada salahnya untuk memulai hal-hal yang sama dengan orang lain Karena itu memang minat kita mau gimana lagi gitu kan Kalau tidak ya ada ciri khas tertentu dari teman-teman Sebelum mulai ini apa ya ciri khasnya gitu Yang ketiga, mau sharing di mana Nah sekarang kan banyak platform yang digunakan Ya itu ada ya TikTok, terus pilihan Instagram, Youtube Terus ya teman-teman mau memilih di mana Di sana sudah ada semuanya Jadi ya, gak ada salahnya mau memilih di TikTok pun Itu ya, itu pilihan teman-teman ya Ya gak ada masalah gitu Jangan insecure terus kemudian Wah nanti aku dibully Wah jangan Pikiran-pikiran negatif itu yang membuat kita akhirnya itu apa ya Tertekan dan tidak ingin memulai itu Kita tidak bisa memulai karena pikiran-pikiran negatif Yang akhirnya muncul dengan sendirinya Spekulasi-spekulasi itu muncul dengan sendirinya Sebelum kita menghadapi tantangan yang ada Jadi ya, gak ada salahnya untuk segera memulai Terus kemudian yang keempat itu Ya, belajar editing Terus belajar nulis-nulis Ya, entah itu kalau semua di Instagram ya Caption, copywriting Terus kemudian mau bikin konten seperti apa gitu Sudah ada konsep Terus apa ya Lebih ke konsep Dan juga ya tadi Isi yang akan di-share ke orang-orang gitu Contoh kalau aku Berarti ya kayak belajar edit video Terus kemudian bikin video Terus editing Apa lagi ya Bikin thumbnail dan sebagainya gitu Terus yang kelima ya ini konsisten Jujur konsisten ini lebih sulit daripada mulai Karena kalau semuanya kita sudah berhasil Contoh ya Sudah bisa mendapatkan monetisasi Itu lebih ke Aduh, udah dapet monetisasi yaudahlah Kita bikin sesekali aja Karena pasti juga dapet income gitu kan Men saya seperti ini Jujur salah sih sebenarnya Karena ya Konsisten itu Bagaimana kita merawat konten kita Bagaimana merawat Apa yang sudah kita mulai gitu Yang kita udah sharing gitu Jadi ya Memang paling susah itu konsisten Kalau jujur aku pribadi Konsisten itu Paling gak sehati itu Punya ide lah Kalau gak bisa bikin Atau mengeksekusi Itu paling gak Punya ide dulu Terus kemudian ide itu Bisa dituangkan Mungkin besoknya Jadi ya Paling gak Setiap hari itu produktif 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 Tapi ya Tadi Kalau sebenarnya tidak bisa Dieksekusi Bisa besok Yang penting ada ide Yang akan kita lakukan gitu Memang konsisten itu sulit Sulit banget Kalau aku lebih ke Masukin ke rutinitas Jadi konsisten itu Masuk ke rutinitas Contoh ya Katakanlah Aku pagi Setelah mandi itu Aku usahain bikin Ya Paling gak Satu dua video Terus kemudian Nanti akan Aku edit dulu Itu gak juga Serta mata Tapi jujur Memang Untuk Thumbnailnya Aku belum bisa Bikin thumbnail lagi Karena Kesibukan Kesibukan yang lain Apalagi aku sekarang Lagi buka toko Terus kemudian Harus cek Ini itu Jadi Itulah Kekurangannya Untuk Di Lebih ke Edit thumbnail Yang belum Terus ini baru Memulai sharing Di instagram Ya Dengan segala Keterbatasan Memang Ya itu tadi Paling gak kita punya niat Terus kemudian Sudah berani Memulainya Mungkin itu dulu Buat teman-teman Yang masih ada Pertanyaan Kritik dan saran Boleh banget Tulis di kolom komentar Atau Bisa cek instagramku Alfimogosuru A-L-F-I-M-O-K-K-O-S-U-R-U Kita bisa Share disana Terus kemudian Jika video ini Bermanfaat Silahkan share ke orang Setelah kalian Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Video selanjutnya Keep sharing Semoga bermanfaat And see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Tengah Jangan lupa atas Sampai jumpa di video selanjutnya Atas Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati